Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Cukup menarik ya ketika Pak Heru menggantikan Anies Baswedan Banyak yang menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan Dan bahkan para cebong-cebong dan buzzer mengatakan Kalau Pak Heru menggantikan Anies Baswedan Maka banjir bisa diatasi semuanya Ternyata itu lebih parah begitu kan Ini banjir Jakarta makin parah tapi gak diributkan seheboh era Anies Sa'id didu heran, ada apa? Mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini Ini di Twitter yang lagi ramai Banjir Jakarta makin parah tapi gak diributkan seheboh era Anies Sa'id didu heran, ada apa ya? Ini banyak sekali begitu kan Wahai Budi Widakdo Kenapa selama lima tahun gubernur pujaanmu memerintah Jakarta masih banjir? Apakah sumur resapan sekedar menyerap anggaran? Dahsat sengali kerusakan yang dibuat oleh pujaanmu Inilah komentar pro dan kontra di Twitter ya Kang gubernurnya titipan Cebongnya lagi bingung mau komen apa lagi? Pak Anies Baswedan udah gak jadi gubernur DKI Jakarta Mau ngomelin PJ gubernur DKI yang sekarang masih teman sendiri Biasanya saudara hasto sekjen PDP suka kritik ekstrim di saat seperti ini Kualitas kritis kita teruji saat seperti ini Apakah menilai dengan ideal terhadap semua kebijakan seorang pemimpin Atau hanya karena emosional kelompok dan tidak lebih? Ada yang bilang banjir langsung kering berkat PLT gubernur Wow ini 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 mari kita analisa bersama nanti ya Ini ini Kang dipantau dan dibersihin Ini perbedaannya Anies Baswedan ya dibersihkan Tetapi kalau Pak Heru hanya memerintah seperti ini Kira-kira seperti itu Tak usah lagi ditanyain kemana Bazar Zolim itu Karena sudah dikunci mulutnya tinggal tunggu waktu saja Siap kirim doa Karena bukan Anies gubernurnya Kalau Anies itu wajib kita serang sampai ke akar-akarnya Wow cukup menarik sekali ya Dan bahkan ini Sudah aku prediksi sebelumnya Kalau kinerja gubernur giveaway Nggak becus Pasti tetap Anies yang disalahkan Dengan alasan warisan gubernur sebelumnya Terbukti Jadi banyak ya Sebegitu-begitu sombongnya Para Bazar dan cembong-cembong itu Mengkritik Anies Baswedan Dianggap gagal Begitu kan Terus kemudian setelah Pak Heru menggantikan Anies Baswedan Kenapa berita-berita speed ini tidak digoreng Begitu kan Jadi aneh sekali bagi Para cebong-cebong itu Berarti ya Mengkritik itu hanya mengarah kepada kebencian Itu saja sebenarnya Para Bazar itu Lo bisa jawab Kenapa kalau banjir di tempat lain Nggak pada komen Se-Indonesia Tanya sama mantan gubernur Modong Mereka tanpa janji politik Nggak ngerti Nggak lo Goblok Nggak usah dipelihara Wow Semakin Semakin Sangat luar biasa ini Jabat gubernur dikait hitungan hari Kinerja Heru Budi lebih nompol Dibandingkan Anies Baswedan Wow Kenapa Jakarta masih banjir Jangan-jangan hanya nevel saja Begitu kan Hanya Sudah dua bulan Tidak menunjukkan Apa kinerja Andalan beliau Begitu kan Ada yang mengatakan Hanya mengacak-acak sistem Di waktu Anies Begitu Kira-kira seperti itu Banyak sekali Begitu Cebong sedang berduka cita Ada buzzer yang kenyang Ada cebong Di kei Jakarta Apakah kalian Sudah nggak kerja Dan ikut-ikutan Jadi buzzer semua Wow Sangat menarik Ternyata si buzzer Yang selalu bikin rusuh Biasa hidup mah Adanya campur tangan politik Cebongnya pada tenggelam Kek Kata banjir Dalam berita Kembali ke zalim Ahok Sistem dan sasarannya Sudah ada Tinggal dilanjutkan Seharusnya Siapapun PJ Gubernur Selama Pak Anies Gubernur Jakarta Nggak banjir PJP Bikin sial Warga Jakarta Banyak yang Mentweet seperti ini Begitu kan Ini Ini dari Twitter juga Ini dari Pro dan kontra Yang saya bacakannya Hai cebong Blon Baca artikelnya Baik Kenapa banjir Jakarta Nggak kalian ributkan Seperti saat Pak Anies Menjabat Eh sekarang Kalian bilang Banjir Jakarta Warisan Anies Kan mego Pak Jokowi Waktu melantik Pak Heru Dia mengatakan Titip Jakarta Jangan sampai banjir Kemacetan Dan sebagainya Tetapi Nyatanya Dua bulan ini Tidak ada Apa-apanya Begitu kan Dan bahkan Pak Jokowi Menjadi Presiden Jakarta Ya Biasa-biasa aja Dan prestasi Pak Jokowi Di waktu didik Jakarta Ya Tidak Sebanyak Prestasi Anies Baswedan Kalau berbicara Hitung-hitungan Kinerja Dan prestasi Anies Baswedan Begitu kan Ini kan sangat Luar biasa Sekali Begitu Dan pada hari ini Pak Jokowi Belum memberikan Apresiasi Kepada Anies Baswedan Yang telah Membangun Bersama-sama Bangsa ini Begitu Inilah Gimana Menjadi Presiden Kalau tidak Memberikan Apresiasi Bawahannya Jangan dilihat Itu adalah Politik Lawannya Oposisi Dan koalisi Tetapi Mari kita bersama-sama Sebagai pemimpin Negara Memberikan Apresiasi Begitu Kira-kira Seperti itu Dan bahkan Dalam beritanya Ini beritanya Dikutip dari Gelora Banjir Jakarta Makin parah Tapi gak diributkan Seheboh era Anies Said Didu heran Ada apa ya Dikutip dari Gelora Dot Aidi Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Mohamad Said Didu Menyoroti Peristiwa banjir Yang kembali Menyerang DKI Jakarta Pada Sabtu 5 November 2022 Siang Ia mengaku heran Karena banjir Kali ini Tidak diributkan Seperti saat Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Padahal Menurut Said Didu Sebelumnya Setiap kali banjir Banyak pegiat media sosial Yang doyan Menyudutkan Anies Dan semakin ribut Setiap kali banjir Terjadi Tetapi kali ini Tak ada suara Jakarta banjir Tapi kok gak ada ribut Sebelumnya Ada apa ya Tulis Said Didu Dikutip dari Fajar.id Dari akun twitternya Bahkan sebelumnya Banjir yang mengguyur Ibu kota itu Bahkan sampai Menyebabkan Pohon tumbang Sejumlah Pegiat media sosial Mengungkapkan Banjir kali ini Makin parah Dibanding saat Anies Baswedan Masih menjabat Kawasan Elit di Jakarta Selatan Terendam banjir Kirain PJ Gak bareng-bareng Gak buzzer Bisa ngatasin Banjir Jakarta Gak tau-taunya Tambah parah Tulis akun Di twitter Dikutip dari Akun TMC Polda Metro Genangan air banjir Muncul di wilayah Kemang Jakarta Selatan Tepatnya Depan Circle Selain itu Genangan air Sekitar Setinggi 15 cm Itu juga Sempat terjadi Di Duren 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan Pun Dari keterangan Akun Instagram Dari HJ Jakarta Info Banjir juga Terjadi di wilayah Mampang Perabatan banjir Terjadi pula Di daerah Tanah Kusin Ini menunjukkan apa Apakah Nanti Dianggap Warisan Anies Baswedan Ini menjadi Catatan penting Begitu kan Bahwa persoalan Hari ini Heru harus benar-benar Mengatasi ini Semua Begitu Dan para buzzer-buzzernya Yang mendukung Pak Heru Ya seharusnya Memberikan Memberikan catatan Juga Memberikan kritikan Juga Tidak Anies Baswedan Anies Baswedan Ya tidak separah Ini mungkin Mungkin selama 5 tahun Menjabat Dia ada beberapa Banjir yang memang Tidak bisa diatasi Waktu itu Mungkin sampai 2 hari Apa 3 hari Begitu kan Tetapi di era Heru ini Seharusnya Kalau ini Punya Wawasan yang Baik dari presiden Karena memang Para buzzer-buzzer Di luar sana Hanya mengkritik Tidak bisa Kerja-kerja Di lapangan Begitu kan Ya Ini sudah 2 bulan Tidak menunjukkan Apa-apa Tidak menunjukkan Apa namanya Kecerdasan Pak Heru Tetapi hanya Para Karyawan-karyawan Yang ada di Kejakarta Kalau banjir Itu semuanya Harus WFH Apakah ini Solusinya Begitu kan Jadi WFH Banjir 5 bulan 3 hari Atau 7 hari Apakah WFH Semua Begitu kan Jadi Tidak Tidak Seperti itu Solusinya Kita memberikan Solusi yang baik Bukan Bukan malah WFH Orang-orang Yang karyawan-karyawan Yang berkerja Begitu kan Bagaimana Orang-orang Yang Tukang beca Terus kemudian Para pedagang Asongan Dan sebagainya Kalau dia Di WFH Begitu Inilah yang kemudian Perekonomian Tidak akan Berjalan Begitu kan Kita harus Memberikan Apa namanya Memberikan Solusi juga Kalau ekonomi Tidak jalan Ya Semuanya Tidak akan Bisa berjalan Jadi ke Jakarta Begitu kan Padahal Ibu Ibu kota Jakarta Itulah jantung Dari perekonomian Sendiri Begitu Jadi Saya rasa Para cebong-cebong Harus buka mata Sendiri Para buzzer Dan cebong Itu buka mata Bagaimana Kondisi DKI Jakarta Kenapa Tidak Menjadi Apa namanya Dibesar-besarkan Hari ini Bahkan Beritanya Beritanya Ini Tidak Seheboh Anies Baswedan Menjampar DKI Jakarta Ini kan Aneh Begitu kan Padahal Sesama warga Indonesia Harus Memberikan Kritikan Harus Memberikan Masukan Harus Memberikan Solusi Yang tepat Bagaimana Membangun Bangsa Dan negara Kita Untuk Masa Depan Indonesia Begitu Kira-kira Seperti Hanya Mengkritik Terus Kemudian Menyalahkan Tanpa Memberikan Solusi Nah Ini Sama Halnya Orang Orang Bodoh Dia Berbicara Ini Tapi Tidak Ada Kenyataan Tidak Sesuai Dengan Fakta Kira-kira Seperti Itu Nah Publik Bisa Menilai Sendiri Seperti Apa Kepemimpinan Pak Heru Dan Seperti Apa Di Belakang Pak Heru Itu Sendiri Begitu Ini Sangat Menarik Sekali Separah Yang Ada Di Jakarta Saat Ini Saat Kepemimpinan Pak Heru Ini Begitu Saya Mengkritik Itu Karena Di Waktu Anies Saya Mengkritik Anies Baswedan Deal Kosong-kosong Kalau Saya Mengkritik Anies Baswedan Saya Mengkritik Pak Heru Begitu Dalam Artian Bahwa Saya Mengkritik Anies Baswedan Demi Apa Namanya Kebaikan Dike Jakarta Dalam Artian Dia Bisa Menangani Untuk Berbagai Cara Dilakukan Anies Baswedan Saya Mengkritik Pak Heru Juga Memberikan Solusi Bahwa Ya Diatasi Bersama-sama Para Cebong-cebong Dan Basr Keluar Buka Mata Untuk Juga Memberikan Solusi Begitu Bukan Hanya Tutup Mata Dan Telinga Begitu Kira-kira Seperti Itulah Analisa Saya Karena Ini Persoalan Bangsa Kita Persoalan Bersama-sama Kita Harus Dibangun Bersama-sama Bukan Rasa Ada Kebencian Dari Salah Satu Kita Sebagai Warga Indonesia Itu Sediri Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Haudari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Haudari Podcast Rakyat Ini